Halo semua, halo sahabat media Indonesia, kita coba, ya, halo sahabat media Indonesia, apa kabar semuanya, kita bertemu lagi malam ini, Senin malam, mulai dari pukul 20 sekarang, hingga 1 jam mendatang, lebih dikit gak apa-apa ya, kita bertemu lagi di Instagram, live media Indonesia, dalam program The Journalist on Duty, ini tugas dan kewajiban kami sebagai wartawan, untuk mengikuti, mengulas, mengulik, menelusuri lebih dalam segala persoalan publik, Nah, persoalan publik belakangan ini, sedang ramai di mana-mana, di ruang publik, di DPR, di kalang pemerintah, disoroti media masa, media sosial, dan sebagainya, mengenai nasib pekerja rumah tangga Apa kaitannya dengan kita? Ya, pekerja rumah tangga adalah bagian dari kita Dan kita tahu, sampai sekarang, sejak 16 tahun lalu, persisnya tahun 2004, sampai sekarang, rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini, tidak jadi-jadi disahkan menjadi undang-undang Padahal, konvensi ILO, mulai tahun 2011, sudah mengeluarkan konvensi mengenai pekerja rumah tangga Dan sudah ada, dalam catatan kami, hingga 2018, sudah 52 negara yang meravetifikasi konvensi 189 ini, menjadi undang-undang di negaranya Tetapi Indonesia bagaimana? 16 tahun terkatung-katung, mangkrak, apa yang terjadi? Nah, untuk itu kita akan coba mengulas, berdiskusi dengan dua narasumber kita Yang pertama adalah, seorang ibu yang hebat Beliau adalah Lita Anggraini Dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Dalam catatan kami, RUU ini juga salah satu gagasan terbesar dari JALA ini JALA PRT, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Tahun 2004, tetapi sampai sekarang itu belum kelar Jadi Mbak Lita Anggraini ini sangat tahu dan mengikuti seperti apa sebenarnya ini Kita akan mencoba bergabung, kita masih menunggu ya Mbak Lita Untuk bergabung dengan kita Dan kita coba cari tahu apa yang mereka lakukan Bagaimana perjuangan mereka, apa sih isi dari rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini Nah, seperti kita tahu, pekerja rumah tangga di Indonesia sendiri ada dua hal Maksud kami ada dua cara untuk mendapatkan pekerja rumah tangga Sebagai masyarakat Indonesia yang kita sebut Masyarakat paling toleran beradab kehidupan sosial ketimurannya Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya Kita sering mengajak keluarga kita untuk tinggal di rumah Biasanya, maaf, ini bukan mau membuat dikotomi antara orang kota dengan orang kampung Orang-orang di kota, masyarakat kita yang di kota yang bekerja sibuk Sering mengajak saudara-saudaranya dari kampung, dari desa Atau saudara dari tetangganya untuk datang ke kota Dengan banyak alasan memperbaiki nasib, dan sebagainya Lalu tinggal di rumah, membantu Kalau orang Batak, kebetulan saya orang Batak Ada yang disebut parorot, yaitu pengasuh anak Pangurupi, pembantu Nah, ini pembantu semakin dihilangkan dan berubah dari kata pembantu menjadi pekerja rumah tangga Di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, menyebut sekarang Asisten rumah tangga Tetapi apapun itu, istilah boleh saja bagus Tetapi nasib para pekerja rumah tangga ini justru yang paling penting kita perjuangkan saat ini Nah, kita sambil menunggu, ya masih menunggu Mbak Lita Anggraini Untuk bergabung dengan kita Kita akan membahasnya panjang lebar Tetapi sebelum sambil menunggu bergabung dengan Mbak Lita Kita akan lihat catatan kami Berapa banyak di Indonesia ini jumlah pekerja rumah tangga Ya, dari data riset med Indonesia Ada beberapa provinsi yang jumlah terbesar pekerja rumah tangga Itu yang disalurkan melalui Biasanya begini Tadi saya minta, saya katakan Pekerja rumah tangga yang dibawa sendiri Tentu ini tidak tercatat dalam perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Yang melalui perusahaan jasa penyalur jasa tenaga kerja inilah Biasanya diperoleh jumlah PRT kita Tetapi yang tadi dibawa keluarga sendiri tidak tercatat Terbesar itu ada di Jawa Barat Rp. 859.000 Kemudian di Jawa Timur 779.000 orang Di Jawa Tengah 630.000 orang Di Jakarta 481.000 orang Di dunia sendiri menurut data ILO tahun 2013 Tahun 2013 loh ya 7 tahun lalu Jumlah pekerja rumah tangga di dunia mencapai 67 juta orang Nah kelihatannya Mbak Lita sudah bergabung Oh keluar lagi Silahkan Mbak Lita Request lagi Nanti saya undang lagi Saya akan sambungkan Ada 67 juta orang Ya Di Indonesia Di berbagai negara Dan Oke Sebentar Mbak Lita Oh belum Baru Nanti Mbak Mas Aditya Willy sudah bergabung Tetapi Setelah Mbak Lita Baru kita Kakak Aditya Biasanya ini karena Kakak Aditya Ini dari Partai Nastem Saya coba ikut Gaya Nastem Memanggilnya sebagai kakak Oke Kita masih menunggu Mbak Lita Teman-teman di Medi Indonesia Dari tim kita Coba Hubungkan lagi Hubungkan lagi Bagaimana Mbak Lita bisa bergabung dengan kita Saya belum melihat Mbak Lita masuk ke Akun Medi Indonesia Ya jadi seperti yang Kita sambil Membacakan data-data Yang kami riset Jumlah pekerja rumah tangga Yang usianya 10 sampai 17 tahun Meningkat Luar biasa 10 tahun dipekerjakan Sebagai pekerja rumah tangga Ini luar biasa Tahun 2008 2,6 juta orang Tahun 2015 4 juta orang Nah ada dua kategori Pekerja rumah tangga Ada yang menginap di rumah Si pemberi kerja Dalam kurung Kalau dulu disebut Majikannya Tapi sekarang kita coba Menghindari itu Pemberi kerja Karena memang Antara pekerja rumah tangga Dan pemberi kerja Semestinya ada Hubungan kerja Jadi Ada kontrak kerja Ada hubungan kerja Sehingga ada hak Dan kewajipan Yang harus dijaga bersama Oleh kedua belah pihak Dan pekerja rumah tangga Resmi kita sebutkan Sebagai pekerja Nah inilah rekomendasi Penegasan sebenarnya Dari ILO Bahwa dalam urusan Pekerja rumah tangga ini Yang satu Betul-betul Harus kita menggunakan Dia sebagai pekerja Dan yang kedua Antara pemberi kerja Dan PRT Atau pekerja rumah tangga Ada hubungan kerja Di sana hak dan kewajipan Diatur dan dipatuhi Jika salah satu lalai Melakukan kewajipannya Maka Secara hukum Bisa diproses Dan ada hukum yang mengaturnya Atau ada undang-undang yang mengaturnya Kita masih menunggu bersambung Dengan bali tangga ini Halo teman-teman Dari Medi Indonesia Boleh membantu Membantu Oke saya coba Sudah Oke sudah masuk Sahabat Medi Indonesia Sambil Bersantai Barangkali di rumah Atau di mobil Kita Berbincang-bincang Berdiskusi Halo Balita Ya tapi Tidak bisa kelihatan Gambarnya Barangkali memang Di sinyal Ini memang persoalan besar Di Instagram Live ya Ini mengenai sinyal Dan ini bukan Terjadi Hanya pada saat Ibu Atau Mbak Lita saja Gak apa-apa ya Saya panggil Mbak Lita ya Iya 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 Nah Barangkali Nanti bisa sambil Gak apa-apa Kalau memang Mbak Lita bisa Bisa-bisa mobile Mungkin cari hotspot terbaik Hotspot terbaik Sehingga gambarnya Saya sambil Saya sambil jalan Oke Nah Mbak Lita Jika kami lihat Saya melihat Kami baca Kami riset Ini perjuangan Mencapai RUU PRT ini Bekerja rumah tangga ini Sejak 2004 Persisnya Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dan ketua DPR Pada saat itu adalah Bapak Marjuki Ali Ya Kalau kita lihat Ya Dari data yang kami peroleh Tahun 2004 itu Jaringan Nasional Advokasi Pekerja rumah tangga Mengajukan draft RUU PPRT Untuk menjadi hak Nusiat DPR Betul? Betul Ya betul sekali Ya Tetapi Sebelum sampai Pembahasan ke sana Ada hal yang menggelitik saya Ya Jaringan Nasional Advokasi PRT Disingkat Menjadi Jala PRT Apa filosofi Di balik Kata jala Kalau kita lihat Jaringan Nasional Advokasi Tidak cocok Jika disingkat Menjadi jala Barangkali ada Filosofi Kalau Pak Dari Pak Kembahasa Indonesia Emang gak bisa ya Kalau disingkat Jadi jala Ya Pertama Karena kami Jaringan Jadi menjala Mengajak Menggalang Seperti itu ya Jadi Kami singkat Lebih mudahnya Jala Dan PRT Sendiri Singkatan dari Pekerja rumah tangga Kami Mengkambanyakan Mensosialisasikan Istilah pekerja Karena memang Kahan-kahan Pekerja rumah tangga Selama ini Selalu dianggap Bukan pekerja Supaya dianggap Sebagai pekerja Karena Memang Kahan-kahan Pekerja rumah tangga Ini bekerja Dan memenuhi Unsur hubungan kerja Ada Perintah Ada Pemberi kerja Ada PRT Mengerjakan Dan ada Pekerjaan Ada kesepakatan Tetapi Kalau kita Artikan Ini belum Kepembahasan ini Jala PRT Seolah-olah PRT Yang dijala Nah justru Sekarang itu Yang perlu kita Jala itu adalah Pemerintah Dan DPR Agar mau Mengesankan Undang-undang ini Iya betul Sekali Oke Mbak Itu hanya Di pembuka awal Tapi Mbak Sambil cari Cari posisi Biar kelihatan Mbaknya Wajahnya Karena penonton kita Yang mengikuti Ingin tahu Dan ingin Mendapat Ada dahaga Sebenarnya Wah sudah lama Tidak lihat balita Saya sedang Sedang jalan juga Tapi ya itu Apa Masih muter Masih muter Oke oke Nah Dalam perjalanan PRT ini Empat periode Empat periode Pemerintahan Empat periode Berarti Empat ketua DPR Tiga ketua DPR Empat Empat Tidak kunjung Disahkan Tidak kunjung Disahkan Yang ingin kami tahu Sebenarnya Ingin publik tahu Sebenarnya Latar belakang Di balik ini Munculnya draft RUU PRT ini Apakah isinya Yang menjadi kendala Atau Hal lain Sehingga tidak disahkan Sampai sekarang Menjadi undang-undang Kalau Mbak Lita Dan teman-teman Di jalan PRT Melihatnya seperti apa Pertama Kita melihat Kalau Dari RUU Sendiri Sebetulnya Tidak mengkhawatirkan Tidak ada yang perlu Dikkhawatirkan Karena RUU ini Akomodatif Jadi mengakomodir Kepentingan Bahwa itu PRT Pekerja rumah tangga Dan pemberi kerja Jadi dua Bila pihak itu Sama-sama Mendapat perlindungan Dan itu diatur Dalam hubungan kerja Ada hak dan kewajiban Tetapi Ini kan proses Yang Apa Yang sebetulnya Terjadi Ada konflik Interes Konflik Interes Karena Belum Mempelajari betul Belum membaca betul Tapi sudah ada Sudah ada Ketakutan Tersendiri Ada konflik Interes Pertama Itu di tingkat Pengambil Kebijakan Karena kan Mayoritas Dari pengambil Kebijakan Baik itu Di DPR Dan pemerintah Adalah juga Pemberi kerja Jadi ketika Pengalaman kami Selama Kami berdialog Dengan DPR Masing-masing Tidak membicarakan Sebagai Mana Wakil rakyat Yang Melihat Bahwa PRT Ini bagian dari Rakyat kecil Konstituennya Tetapi Lebih melihat Bahwa Lebih Memposisikan Sebagai Pemberi kerja Daripada Sebagai Wakil rakyat Ini yang menjadi Hambatan utama Karena Belum bisa Melepaskan Diri Dari Konflik Interes Itu Terus Yang kedua Juga Apa Apa Hambatan Pada Akses Kanduan Sendiri Para Pekerja rumah Tangga Untuk Berbicara Menyampaikan Apa Selama ini Persoalannya Dialami Apa Eksploitasi Kekerasan Yang selama ini Dialami Ini kan Seperti Kunung es Jadi Apa Karena Kan bekerja Di wilayah Privat Tidak Tidak Bisa Orang Menjangkau Kedalamnya Karena Belum Tidak Diatur Dalam Undang Undang Apa Yang Kita Butuhkan Tersebut Jadi Ini Juga Kesulitan Yang Kedua Tetapi Yang Paling Mengukai Adalah Soal Pandangan Pandangan Yang Bias Terhadap Terhadap Keberadaan Pekerja rumah tangga Itu Yang Dan Yang Tadi Saya Katakan Konflik Interest Jadi Ketika Melihat Bahwa Ini Ada Undang-undang Yang Mengatur Kedua Pelah Pihak Yang Selama Ini Mendapat Apa Artinya Posisi Yang Menguntungkan Dari Keberadaan PRT Menjadi Menjadi Apa Khawatir Ya Padahal Semestinya Sebagai Kedua Pihak Yang Saling Membutuhkan Harus Ada Saling Penghormatan Dan Menghargai Satu Sama Lain Itu Yang Tidak Terjadi Seperti Itu Oke Yang Pertama Konflik Interest Baik Di Pemerintah Maupun DPR Bisa Lebih Detil Seperti Apa Konflik Interest Apa Bisa Karena Terjemahannya Macam-macam Ini Balita Ada Yang Mengatakan Begini Loh Kalau Itu Diatur PRT Menjadi Undang-undang Dan Pemerintah Dalam Hal Ini Para Pejabat Butuh Itu PRT Nanti Menyangkut Gaji Menyangkut Hak dan Kewajiban Sedalam Itu Bisa Berpengaruh Ke saya Itu Pandangan Yang Umum Itu Bisa Berat Bahkan Gajinya Sudah Mulai Menuntut Tinggi Sekali Karena Di Beberapa Negara Katanya PRT Ini Pekerja Rumah Tangga Ini Memang Sebagai Pekerja Dan Punya Kontrak Kerja Itu Gajinya Juga Cukup Tinggi Belum Lagi Menyangkut Asuransi Kesehatan Dan sebagainya Tetapi Itu Pendapat Awal Kalau Mbak Lita Dan Jala PRT Sendiri Melihat Konflik Interes Yang disini Yang dimaksud Itu Secara Detilnya Seperti Apa Pertama Karena Orang Mengalami Kekhawatiran Yang Sebetulnya Itu Tidak Perlu Dikkhawatirkan Ketika Sudah Mempelajari Apa Isi Dari Rancangannya Pertama Ketika Kita Merancang Sudah Tentu Dengan Kajian Sudah Sentu Dengan Riset Jadi Kita Sudah Mulai Riset Itu Sebelum Tahun 2000 Jadi Kemudian Kami Menyusun Drap Itu Selama Tiga Tahun Jadi Bukan Sesuatu Yang Tiba Tiba Jadi Kita Melihat Persoalan PRT Ini Sangat Kompleks Dan Kita Melihat Dari Situasi Kondisi Sosial Ekonomi Terutama Dari Para Pemberi Kerja Ini Beragam Jadi Dari Kelas Menengah Atas Sampai Kelas Bawah Tentu Kemampuan Secara Terutama Secara Ekonomi Tentu Berbeda Terutama Dalam Hal Misalnya Pengupahan Terhadap Pekerja rumah Tanda Jadi Kami Tidak Menuntut Seperti UMR Seperti Yang Sering Didengar Atau Menjadi Salah Paham Salah Informasi Dari Para Pemberi Kerja Masyarakat Termasuk Juga Para Pemberi Kerja Yang Ada Di PR Yang Kedua PRT Ini Kan Bekerja Di rumah Jadi Karakteristiknya Juga Berbeda Dengan Pekerja Lainnya Tetapi PRT Sebagai Pekerja Punya Prinsip Dasar Yang Sama Ketika Kami Mengusulkan Libur Misalnya Libur Itu Libur Mingguan Itu Kan Bisa Disepakati Bersama Antara Kedua Pelah Pihak Mau Diambil Hari Apa Misalnya Tertentu Ada PRT Yang Membutuhkan Pulang Kampung Libur Itu Bisa Diambil Dirapel Atau Tidak Seperti Itu Kemudian Soal Jaminan Sosial Jaminan Sosial Kami Juga Mengajukan Itu Hal Yang Dasar Jaminan Sosial Kami Mengajukan Jaminan Kesehatan Itu Bahwa Kesehatan PRT Masuk Dalam Sebagai Kategori Peserta Pernima Bantuan Iuran Iuran PPI Yang Ditanggung Oleh Negara Jadi Itu Tidak Dibemankan Kepada Pemberi Kerja Yang Kedua Kesehatan 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 Berinisiatif Bahwa PRT Membutuhkan Misalnya Kami Sudah Ikut Itu Bayarnya 36.800 Per bulan Tentu Angka 36.800 Per bulan Itu Tidak Berat Buat Pemberi Kerja Karena Kita Sudah Tidak Minta UMR Tapi Kita Hanya Minta Jam Sos Dan Itu Kan Sosial Safety Net Buat Para Pekerja Rumah Tangga Kemudian Soal Yang Lain Juga Jam Kerja Yang Jam Kerja Yang Manusiawi Seperti Itu Jadi Kemudian Tadi Kalau PRT Bicaranya Sebaliknya Majikan Ada Kewajipan Kalau Kemudian PRT Punya Kewajipan Pemberi Kerja Juga Punya Hak Jadi Isu-isu Yang Isu-isu Yang Krusial Itu Yang Sering Menjadi Mis Informasi Atau Memang Saya Gita Amit Pada Kami Sudah Menjelaskan Berkali-kali Bahwa Kami Tidak Menuntut UMR Tapi Selalu Yang Digaungkan Soal UMR Seperti Itu Padahal Kami Sudah Menjelaskan Dan Kami Sudah Sudah Melakukan Riset Ya Kalau Boleh Tahu Mbak Riset Itu Di Dalam Negeri Dan Mencakup Semua Provinsi Dan Juga Di Luar Negeri Seperti Apa Pertama Kalau Dari Kami Sendiri Jala PRT Kami Sudah Melakukan Riset Ini Itu Sudah Tahun 94 Bahkan Ya 94 Ya Kami Memulai Mengadvokasi Pekerja rumah Tangga Dan Itu Kemudian Kita Lakukan Di Delapan Kota Itu Tahun 98 Kemudian Tahun 2000 Kita Sepuluh Kota Itu Kita Lakukan Dan Tiap Tahun Kami Juga Memperbarui Update Untuk Melakukan Riset Di Lapangan Ya Setiap Tahun Sampai Sekarang Termasuk Kasus Kasus Ya Tapi Di DPR Sendiri Sebenarnya Itu Sudah Juga Melakukan Riset Ketika RU Ini Mulai Dibahas Jadi Prioritas Tahun 2010 2010 2010 Ada Riset DPR Komisi 9 Sudah Dari Sekretariat General DPR Itu Sudah Melakukan Riset Di 10 Kota Untuk RU Ini Kemudian Ketika Komisi 9 Membentuk Panjang Tahun 2011 2012 Itu Sudah Melakukan Studi Banding Keluar Negeri 2012 Ya Keluar Negeri Agustus 2012 Ke Argentina Dan Afrika Selatan Ya Ya Jadi Kemudian Sudah Melakukan Uji Publik Sudah Sudah Uji Publik Ya Itu Tahun 2012 2013 Di Malang Di Sulawesi Selatan Dan Di Medan Ya Kemudian Sesudah Itu Komisi 9 Mengajukan DPRU-nya Kepada Balak Dan yang Koleh Balak Kemudian Dihentikan Ya Tahun 2015 Ya Dihentikan 14 Dihentikan 14 Dihentikan Ya Jadi Itu Menjadi Persoalan Penting Buat Kami Karena Ini Menyangkut Nasib 4,2 Juta PRT Di Indonesia Dan Keluarganya Tidak hanya PRT-nya Saja Tetapi Juga Keluarga PRT Dan Ini Akan Menjadi Apabila Tidak Ada Undang-undang Yang Mengatur Situasi Kerja Kemudian Apa Mencegah Adanya Tindak Kekerasan Eksploitasi Dan Diskriminasi Ini Akan Menjadi Apa Situasi Rentan Yang Berkelanjutan Dan Juga Kemiskinan Yang Berlanjutan Bagi Pekerja Rumah Tangga Seperti COVID Sekarang Ini PRT Kan Nggak Bisa Work Home PRT Kan Terus Satir Sementara Mereka Di Dalam Realitanya Seperti Yang Kami Contohkan Di Jabodetap Ya Rata-rata Kan Separuh Lebih Urban Mereka Pendatang Dan Tidak Berkat TP Apa Terutama DKI Jakarta Jadi Mereka Juga Tidak Di Seperti Pekerja Dan Mereka Luput Dari Namanya Bantuan Sosial Padahal Karena Mereka Tidak Sesuai Dengan KTP Ya Selain Itu Mereka Kan Tidak Terdata Sebagai Pekerja Jadi Kita Melihat PRT Ini Keadirannya Dibutuhkan Tetapi Nasibnya Tidak Pertanyaan Berjuang Tapi Memungkinkan Aktivitas Publik Bisa Berjalan Orang Kalau Tidak Ada PRT Tidak Bisa Berproduktivitas Secara Maksimal Karena Pikiran Dan Tenaganya Sudah Tersita Untuk Pekerjaan Rumah Tangga Itu Kan Juga Gimana Dengan Wakil Rakyat Dengan Para Pejahat Pemerintah Yang Mereka Bisa Berperan Seperti Itu Karena Ada Pekerjaan Rumah Tangga Dan Kita Sendiri Juga Belajar Dari Filipina Sudah Punya Undang Undang Sejak Tahun 2013 Filipina Sudah Mereka Ratifikasi Selain Meratifikasi Konvensi LU Tahun 2012 Filipina Sudah Memiliki Undang 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 Pelindungan Pekerjaan Rumah Tangga Tahun 2013 Dan Sekarang Ketika Terjadi Masa COVID PRT Mendapat Bantuan Sosial Dari Pemerintah Karena Mereka Sudah Diakui Sebagai Pekerja Dan Apa Kita Lihat PRT Migran Dari Filipina Mereka Lebih Terlindungi Daripada Pekerja rumah Tangga Dari Migran Dari Indonesia Karena Filipina Konsisten Bahwa Negaranya Memiliki Undang-Undang Ketika Menuntut Negara Lain Juga Melindungi Sementara Indonesia Kan Tidak Konsisten Seperti Itu Nah Jadi Kalau Dilihat Dari Kondisi Ini Kita Ini Sungguh Kejam Sebenarnya Kita Mengatakan Kita Bangsa Kita Beradab Saya Baru Tahu Terus Terang Baru Tahu Kondisi Seperti Ini Dan Kalau Bisa Tahu Yang Tercatat Resmi Itu PRT Kita Yang Di Indonesia Ada Berapa Banyak Kalau Dari PRT Ini Kan Luput Dari Data Ketenaga Kerjaan Karena Masih Di Excluden Dari Pengakuan Sebagai Pekerja Waktu Itu ILO Jakarta Dan Universitas Indonesia Mengadakan Survei Tahun 2015 Jumlahnya 4,2 Juta Itu Tahun 2015 Dan Kemungkinan Sekarang Sudah 5 Juta Kita Ini Jumlah Yang Tertinggi Jumlah PRT Lokal Yang Tertinggi Di Dunia Dibanding India Filipina Jumlah PRT Ya PRT Sendiri Di Filipina Jumlahnya 2,6 Maksudnya Ini Yang Bekerja Di Negaranya Sendiri Atau Kita Hitung Juga Lokal 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 Sendiri Itu Melebihi India India Berapa India Itu 3,8 3,8 Juta Saja Oke Kita Di Lokal Saja Sudah Katakan Sekarang 5 Jutaan Karena 2015 4,2 Ada penambahan Pasti Oke Kalau kita Bicara Soal PRT Ini Hal Dekat Di Mata Jauh Dari Hati Hati Nurani Kalau Kita Bilang PRT Ini Serba Apa Saja Kalau Orang Bilang Pak Lu Minta Gue Ada Maksudnya Gue Lakukan Yang Memungkinkan Semua Orang Bisa Berkarir Berprofesi Tadi Saya Sebutkan Di Bbagai Bidang Itu Karena Kita Tahu Ada Tokoh Di Belakang Layar Bekerja Ramatangga Jadi Sudah Selayaknya Bagi Kita Yang Menganut Pancasila Itu Melakukan Melaksanakan Sendiri Apa Menjadi Amanat Dari Pancasila Termasuk Para Wakil Rakyat Ya Para Pejabat Pemerintah Yang Banyak Untuk Amanat Tersebut Dan Saya Sedikit Kembali Kebelakang Dari Para Pekerja Rumah Tangga Kita Ini Dan Kalau Kami Lihat Riset Teman Teman Pekerja Rumah Tangga Hitungannya Mulai Dari Usia 10 Tahun Berarti Ada Yang Dipekerjakan Dibawah Umur Apa Benar Demikian Tidak Hanya 10 Tahun Kami Pernah Menangani Kasus PRT Anak 9 Tahun Yang Itu Dari Nias Kemudian Mau Dianggap Sebagai Mau Waktu itu Komunikasinya Kepada orang tua Adalah Kan Disekolahkan Tapi Kemudian Dipekerjakan Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dan Waktu itu Ketika Keluarga Si Pemberi Kerja Ini Pergi Selama Tiga Hari Anak Itu Tidur Di Teras Anak Itu Tidur Di Teras Terus Kemudian Tetangga Sebelah Melihat Terus Kemudian Diberi Makan Dan Kemudian Nampak Bekas Luka Luka Cakaran Lalu Kemudian Kami Adukan Ke Polisian Kemudian Juga Ada yang 10 Tahun Bahkan Ada yang Disekap 9 Tahun 5 Tahun Dan Itu Bukan Terjadi Di Luar Negeri Saja Tapi Di Tanah Air Kita Jadi Ketika Kita Menuding Menunjuk Negara Lain Melakukan Penganian Kekerasaan Exploitasi Dari Pekerja rumah tangga Kita yang Migran Di Indonesia Sendiri Juga Terjadi Hal Sama Artinya Seperti Itu Jadi Bagaimana Sekarang Kita Harus Konsisten Memperjuangkan Perlindungan Baik Itu Di Dalam Dan Di Luar Negeri Kami Menangani Kasus Yang 9 Tahun Itu Yang Disekap 9 Tahun Yang Luka Luka Kemudian Yang 5 Tahun Juga Jadi Sekap Jadi Luka Luka Fatal Mungkin Kalau Dia Tidak Bisa Menyelamatkan Diri Mungkin Kami Juga Pernah Menangani Kasus Yang Fatal Juga Di Surabaya Tahun 2001 Yang Pelakunya 4 Kali Melakukan Pelanggaran Tapi Selalu Bebas Dari Hukuman Yang Tahun 2001 Itu PRT Meninggal Dunia Juga Ya Ada 5 PRT Anak 14 Tahun 16 Tahun 15 Tahun Mereka Tidak Diberi Makan Tidak Dikaji Dan Disekap Tapi Majikannya Tetap Bemerikaja Tetap Bebas Nah Dalam hal ini Yang paling bertanggung jawab Terutama Menyangkut Undang-Undang Ini Adalah Pemerintah Bersama DPR Karena Memang Konstitusi Kita Mengatakan Membentuk Undang-Undang Pemerintah Bersama DPR Persoalan-persoalan Ini Pernah Tidak Sudah Pernah Atau Saya curigit Sudah Beberapa Kali Diajukan Atau Diajak Berdiskusi Berdialog Kalau DPR Disebut RDB Dengan Pemerintah Maupun DPR Sudah Sudah Sering kami Melaporkan Kasus Sudah Sering Dan Saya Dengan Teman-teman Juga Merasa Prihatin Karena Sisi Lain Kenapa Harus Menunggu Korban Bertambah Tidak Melakukan Tindak Pencegahan Dan Bahkan Membangun Kesejahteraan Dan Hubungan Yang Baik Saling Merkai Antara Kedua Belah Pihak Antara Kedua Pihak Warga Negara Satu Sebagai Pemberi Kerja Satu Sebagai Pekerja Jadi Kasus-kasus Ini Sudah Kami Laporkan Dan Juga Kami Bahkan Laporan Dampingi Ada Upaya Tidak Dibayar Dua Bulan Dua Tahun Bahkan Kemudian Kemarin Yang baru 50 Bulan Yang Baru Masuk Pengaduan Jadi Seperti Itu Bahkan Juga Ada Kasus PRT Yang Tidak Dibayar Di PHK L1 Apa Pedutaan Besar Ya Itu Masuk Satu Bulan Yang Lalu Ya Jadi Kasus-kasus Ini Kan Tidak Nampak Tidak Apa Diketahui Oleh Publik Ya Seperti Itu Ya Kalau Kita Baca Yang Berita Terkini Karena Dalam Minggu-minggu Terakhir Persoalan RUU PRT Ini Ramai Dibicarakan Dibahas Dan Kami Medi Indonesia Mengawal Ini Kami Juga Ingin Agar Pemerintah Dan DPR Segera Mengesahkan Ini Menjadi Undang-Undang Dan Betul Nah Belakangan Kami Membaca Bagaimana Presiden Jokowi Memberi Sinyal Positif Agar Segera Disahkan Dari Kementerian PPA Juga Mengatakan Demikian Tetapi Ada Fakta Yang Mengejutkan Kita Beberapa Hari Lalu Persisnya Tanggal 17 Lalu Badan Musyawarah Tidak Memberikan Rekomendasi Untuk Dibawa Keparipurna Alasannya Administratif Itu Nanti Tanya Tanya Kepada Bapak Awili Aditya Sebagai Ketua Panja Nah Sinyal Positif Ini Memberikan Gambaran Positif Ada Harapan Besar Tetapi Ada Juga Di balik Itu Kekhawatiran Kita Terutama DPR Pimpinan DPR Katakan Demikian Karena Di barang Musyawarah Itu Yang Notabene Pimpinannya Adalah Ketua DPR Dan Partai Besar Partai Besar Ini Juga Sebenarnya Menjadi Tanda Petik Penguasa Di Negeri Presiden Diusung Oleh Partai Besar Saya Tidak Menyebutkan Partainya Tapi Barangkali Balita Sudah Tahu Ini Ada Yang Tidak Sinkron Antara Presiden Sinyal Yang Diberikan Itu Positif Tetapi Faktanya Di DPR Sendiri Di Pimpinan DPR Sendiri Tidak Serta Merta Langsung Menggulkan Ini Nah Balita Melihat Apakah Ini Masih Menyangkut Konflik Of Interest Antara Anggota Dewan Atau Orang Per Orang Di Pemerintah Atau Justru Ada Persoalan Politik Di Balik Ini Gimana Balita Melihat Kalau Kami Melihatnya Itu Ada Sebagai Konflik Interest Jadi Bagaimana Emang Selalu Berlalu Larut Untuk Bisa Ada Etikat Baik Dari Beberapa Proaksi Untuk Bagaimana Mewujudkan Undang-Undang Ini Mereka Selalu Melakukan Kajian Padahal Kajian Ini Sudah Dilakukan Bertahun-tahun Dan Selalu Studi Banti Sudah Dilakukan Riset Kajian Akademik Sudah Selesai Jadi Alasan-alasan Yang Sebenarnya Kami Sendiri Sulit Memahami Yang Sebetulnya Itu Tidak Perlu Menjadi Satu Alasan Ya Karena Sudah Jelas Kondisinya PRT Sudah Jelas Data-datanya Sudah Jelas Kajiannya Dan Juga Drap RU Artinya Mencakup Kedua belah Pihak Ya Dan Artinya Ini Kembali Kepada Etikat Will Dari Para Wakil Rakyat Melihat Politik Will Dari Pemerintah Maupun DPR Ya Ini kan Pemerintah Sudah Siap Menerima Operan Bola Tapi Kalau Bolanya Ini Nggak Di Oper Diparkir Terus Bagaimana Sementara Bola Ini Kan Butuh Untuk Digulukan Karena Menyangkut Ya Tadi 5 juta Kerja Rumah Tangga Indonesia Sebagai Warga Yang Hidup Di Dalam Garis Kemiskinan Seperti Itu Dan Mereka Bekerja Di Dalam Situasi Yang Selama Ini Orang Melihatnya Bahwa Itu Normal Pada Sebetulnya Itu Di Dalam Situasi Yang Rentan Eksploitasi Kekerasan Dan Kerja Paksa Seperti Itu Ya Baik Nanti Ini Ini Akan Saya Tanyakan Dan Saya Akan Cecar Dengan Willy Aditya Tetapi Yang Terakhir Karena Waktu Kita Memang Sempit Saya Ingin Membongkar Sejauh Lebih Jauh Lagi Sebenarnya Tapi Saya Dikasih Waktu Hanya Satu Jam Buat Mbak Lita 30 Menit Nanti Dengan DPR Kita 30 Menit Yang Terakhir Apa Yang Ingin Disampaikan Kepada Pemerintah Dan DPR Dan Yang Kedua Kami Sebagai PERS Yang Harus Mengawal Persoalannya Yang Mengawal Tentang Isu Publik Yang Paling Dekat Dengan Kita Apa Yang Diharapkan Dan Apa Pesannya Buat Pemerintah DPR Dan PERS Yang Terakhir Kepada Para PRT Di Seluruh Indonesia Maupun Yang Di Luar Negeri Silahkan Bap Pertama Kepada Pembuat Kebijakan Baik Itu Di DPR Dan Pemerintah Kembali Lagi Pada Bagaimana Kebijakan Yang Sebenarnya Sudah Dirancang Oleh Pemerintah Dan DPR Sendiri Bahwa Ini Program Legislasi Nasional Dan Sudah Menjadi Prioritas Dan Ini Seharusnya Diprioritaskan Untuk Dibahas Kan Ketika Mengagendakan Prioritas Itu Bukan Sesuatu Yang Apa Proses Yang Mudah Dan Prioritas Artinya Menyangkut Satu Kepentingan Ya Dan Kepentingan Ini Menyangkut Dari Konstituen Warga Negara Indonesia Yang Hidup Di Dalam Situasi Kerja Layak Garis Kemiskinan Jadi Sudah Selayaknya Pemerintah Memperhatikan Karena Ini Bagian Dari Pembangunan Jadi Kalau PRT Ini Berkontribusi Di Dalam Pembangunan Jangan Ditinggalkan Dalam Pembangunan Dan Kalau Kita Bila Pancasila Ya Dua Dari Sila Terutama Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Adilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itulah Yang Di Amanatkan Kemudian Bagi PRS Tentu Kami Pertama Berterima kasih Kepada Kan-kan Press Yang Selalu Mendukung Mengawal Isu Ini Kepada Berbagai Press Juga Media Indonesia Yang Selalu Mengawal Rutin Kemudian Media-media Lain Yang Menyuarakan Dari Isu Pekerja Rumah Tangga Dan RU PRT Ini Kemudian Dan Saya juga Merasakan Bagaimana Kadang-kadang Ketika Diwawancara Para Media Wartawan Jurnalis Menyampaikan Sulit Juga Untuk Menghubungi Para Anggota DPR Ketika Mewawancara Tentang RU Ini Jadi Itu Satu Juga Bentuk Kita Melihat Itu Sebagai Cermin Dari Responsibilitas Dari Para Wakil Ayat Kemudian Kepada PRT Bahwa Mari Kita Artinya Menyuarakan Apa yang menjadi Suara kita Yang selama ini Ada di belakang Tembok Yang Kita Tidak Bisa Bagaimana Kita Mulai Untuk Belajar Bernegosiasi Seperti itu Dan Kita Dukung Bersama Sama Untuk Memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja rumah tangga Karena ini Bentuk dari Pertama Penghargaan Pemerintah Sendiri Terhadap Keluarganya Kemudian Yang kedua Ini Suatu bentuk Konsistensi Pemerintah Untuk Di dalam Perlindungan Pekerja rumah tangga Migran Yang ada Di luar negeri Karena Kalau kita Menurut negara lain Artinya Kita juga Tidak Konsisten Seperti itu Mudah-mudahan Apa yang kita Diskusikan Dan Tidak Berhenti Pada Diskusi Saja Kita harus Terus berupaya Dan saya Kami juga Dari Indonesia Terus Mendukung Apa yang Dilakukan Jala PRT Teman-teman LH Dan juga Terus Kami meminta Kepada PRT Dimanapun Berada Jangan Pernah Berhenti Berupaya Berharap Jangan Pernah Berhenti Berharap Tidak Boleh putus Seperti Gambar Profil Saya Adalah Kami Tidak Akan Diam Ya Betul Karena Bayangkan Tanggal 16 Juni Sudah Diperingati Sebagai Hari Pekerja rumah Tangga Internasional 50 52 Negara Yang Per 2018 Sudah Meratifikasi Undang-Undangnya Seperti tadi Mbak mengatakan Di Filipina Bukan hanya Meratifikasi Dan bisa membuat Undang-Undang Indonesia Tertinggal Dengan urusan Rumah Tangga Hanya karena Sibuk dengan Urusan politik Konflik of Interest Dan sebagainya Kita selalu Mengatakan Dikaji 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 Dibanding Kesana Tetapi Hal lain Satu ini Tidak pernah 16 Tahun Bukan Waktu yang Singkat Dan mudah-mudahan Tahun ini Dan di masa Pemerintahan Presiden Jokowi Karena Tahun 2014 Dalam catatan Kita Mbak Lita Sudah menegaskan Ketika pertama Sekali Presiden Jokowi Menjadi Presiden Justru Dihapus Dari Prolegnas Dan Tahun ini Mudah-mudahan Menjadi Angin Segar Dan ini Bisa menjadi Undang-undang Yang menjadi Harapan Kita Bersama Terima kasih Mbak Lita Anggera ini Jangan pernah Bosan Berdiskusi Dengan kami Terima kasih Selalu untuk Dukungannya Waktunya Mengabarkan Soal isu Pekerja rumah tangga Dan mengawalnya Baik Terima kasih Nanti kita akan Sambung lagi Pada Sesi yang lain Terima kasih juga Pada pemirsa Ya Baik Terima kasih Mbak Terima kasih Ya Kita sudah Berbincang Dengan Ketua Dari Jala PRT Ibu Lita Anggera ini Yang sangat Tau persis Seperti apa Perjalanan Rancangan Undang-undang PRT ini Dan apa yang Mereka Perjuangkan Dan itu Sebenarnya Bukan memperjuangkan PRT saja Tetapi Memperjuangkan Hidup kita Bersama Nah Ada banyak Harapan Ada banyak Yang disuarakan Dan ini ada Di tangan DPR Sekarang kita Ingin berbincang Bergabung dengan Ketua Panja RUPRT Bapak Willy Aditya Sambil menunggu Tersambung Mohon maaf Permisah sambil Nyeruput kopi dulu Selamat malam Kakak Willy Aditya Malam Bang Saban Saya nyeruput kopi dulu Kakak Stop lah itu Kakak Willy sudah mengikuti Diskusi kami Dengan Bulita Banyak Yang disampaikan Harapan besar Sekarang itu Di DPR Karena pemerintah Sudah beri sinyal Presiden Jokowi Sudah mengatakan Semestinya Segera Dari kementerian PPPA Juga harus Disahkan DPR Tapi tidak menendang Bola-bola Bolanya Ke pemerintah Apa yang terjadi Kakak Willy Sebagai ketua Panja RUU PRT Sekarang itu Bebannya ada di Pak Willy Bagaimana menggulkan Ini menjadi Uda-uda Ya Malam Bang Gini Biar kita Tidak Salah kamar Biar kita Tidak Ayu Ting-ting Di dalam Proses Meletakkan Poin Perkoin Satu Ini kan Pemerintah Saya belum baca Statement Pak Jokowi Yang seperti itu Ada sinyal Ada sinyal Kalau sinyal Kadang-kadang timbul Kadang-kadang hilang Susahnya kita itu Memverifikasi Jadi Gini Jadi Yang sudah Disampaikan Ini Kalau dari DPR Saya memajukan Undang-undang ini Sebagai inisiatif Balek DPR Balek Inisiatif Balek Ini biar Runtut dulu Ceritanya Baik Ini kan Kata Mbak Lita Tadi Mangkrak 16 tahun kan Kebetulan Adik abang ini Jadi wakil ketua Balek Persis Karena itu Aku sama Lita Itu dulu Satu kampus Dan kami Ya do game Kami sama-sama Aktivis Jalanan lah Jadi Punya moral Untuk kemudian Melakukan pembelaan Kepada Masyarakat Yang rentan Dan kelompok Rakyat Yang Tereksploitasi Nah Maka kemudian Aku dialog Ketika awal Jadi Pimpinan Balek itu Mbak Lita Datang Bersama Temanku Ada Ari Namanya Kami ngobrol Lalu kemudian Aku baca Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga Dan Naskah Akademiknya Lalu aku coba Telisik Kenapa Undang-Undang Ini Mangkrak Aku dapat Poin Kemudian Dari proses itu Ternyata Ada semacam Suka tidak suka Senang tidak senang Ada momo Bang ya Sehingga Tidak digulkan Selain Apa itu Momoknya Momoknya adalah Secara Sosiologis Masyarakat Indonesia itu Masyarakat yang Informalitasnya Besar Pekerja formalnya Kecil Ada momok Atau Ketakutan Untuk kemudian Pekerja rumah tangga Itu menjadi Sektor yang formal Gitu Karena Kalau abang bayangkan Ibu Siti Nurbaya Ambil program doktoral Di Belanda Itu Waktu itu Dia Untuk penitipan Anak aja Nitip anak Sebulan itu Gaji Pengasuh anak Itu 3.500 gulden Di Belanda Maksudnya Iya 3.500 gulden Sangat Tinggi sekali Dan dihargai Luar biasa Nah Ada ketakutan Dalam Kan yang Menggunakan Jasa Dan tenaga Pekerja rumah tangga Ini bukan hanya Kelas menengah atas Tapi juga Menengah bawah Ada ketakutan Itu Ada momok Itu Lalu kemudian Aku coba Berpikir Bagaimana undang-undang Ini bisa digolkan Tanpa Harus Kita terjebak Dalam Perdebatan Yang formalisasi Formalitas Melakukan formalisasi Kepada Pekerja rumah tangga Itu Kenapa Karena emang Kalau itu terjadi Suka tidak Suka Senang Tidak Senang Ancamannya Akan lebih Besar Nah Kenapa Dalam kultur Masyarakat kita Misalnya dalam Kultur masyarakat Jawa Ada Ngenger Kata Si Kemaren kan Aku bikin acara Sama Brigaldo Sinaga Itu Dia bilang juga Dalam tradisi Batak itu Ada Yang sodara Bawah sodara Itu Bang Apa Namanya Itu kan tradisi Yang di kita Sudah lama Kalau dalam Bahasa Jawa Tradisi Ngenger Artinya apa Ada sebuah Relasi Sosiokultural Juga Yang itu Hidup Sebentar 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 Ini ada Momok Di masyarakat kita Karena kondisi Sosial Seperti itu Lalu Apakah Momok Ini Atau Hantu Ketakutan Pada diri Sendiri Ini Lalu Ditangkap DPR Kemudian Ini yang Disebut Ini yang Dijadikan Alasan Untuk menggagalkan Ini Sehingga Tidak jadi Undang-Undang Nanti aku Sampai ke sana Oke Oke Aku bicara Historisitasnya dulu Biar kita Tidak Langsung Abang suka Kali Langsung Ke ujungnya Main bola Ini Ada Operannya Kata Lita Tadi kan Ada Gocek-gocek Hanya Sikit Saya tidak Suka Tikit Taka Saya bukan Barca Saya Real Madrid Soalnya Oke Lanjutkan Untung aku hari ini Tidak pakai baju Liverpool Habis merayakan Jadi Proses Proses itu Yang kemudian Aku kemudian Duduk bersama Beberapa teman-teman Aku undang Ada Robertus Robert Sosiolog UNJ Ada Amiruddin Arahab Komnas HAM Ada Komnas Perempuan Ada Ari Sujito Kak Tawan kami Juga dari Jogja Habis itu Ada Deddy Ramanta Aku duduk lah Bersama Sebentar Duduk sebagai Pribadi Atau sebagai Anggota DPR Atau sebagai Panja Pada saat itu Sudah ketua Panja Adik abang itu Sudah jadi ketua Panja Oke Sebagai ketua Panja Barang Barang ini Mangkrak 16 tahun Aku jadikan Prolegnas Prioritas 2020 Bukan hanya Prolegnas Bang Tapi Prolegnas Prioritas 2020 Jadi harus Goal ini Kalau sudah jadi Prioritas harus Goal ini Bukan hanya Harus Goal ini Biar abang tahu Bagaimana Komitmen Tadi abang bilang Politik kita Hantu belau semua Ini ada Abang yang berjong Lanjutkan Lanjutkan Jadi Proses ini Kemudian dia masuk Ke Prolegnas Prioritas 2020 Ada 50 Prioritas Oke Dari 50 itu Salah satunya Prolegnas Prioritasnya Adalah Perlindungan Pekerja rumah tangga PRT Dalam Proses itulah Kemudian Aku banyak Berdialog Sama teman-teman Untuk membantu Biar kita tidak terjebak Dalam relasi kerja Yang industrialis Karena Itu memang Kalau secara Sosiologis Kita memang Masih sulit Menuju ke arah sana Tapi Satu sisi Apa urgensi Dari Keberadaan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja rumah tangga ini Pertama adalah Mereka adalah Masyarakat yang rentan Terhadap eksploitasi Diskriminasi Itu perhentan Yang kedua adalah Yang abang bilang tadi Kita negara PRT yang besar 5 juta Dan kemudian Domestic workers kita Yang Migransnya Migrans workers Itu juga besar Itu 5 juta juga Jadi setiap Dalam negosiasi Kita dikeperatin Terus-menerus sama orang Gak pernah dihargai Karena apa Ah lu aja Di dalam negeri lu Gak pernah lu Memiliki undang-undang Ngapain kita harus Menghargai Migrans workers lu Maka kemudian Urgensi gak ada Di dua ranah Itu bang Nah bagaimana Kemudian Di dalam negeri Dia mendapatkan Perlindungan Di luar negeri Kita memiliki Legal standing Yang kokoh Maka kemudian Dalam proses itu Aku berpikir Bagaimana Kemudian Undang-undang Nigol Bagaimana Kemudian Memecah Momo yang itu terjadi Nah Aku kemudian Membuat Dua klaster Kemudian bang Balita Kuajak Intensif Kuajak Dua klaster itu Gini Satu ada klaster Melalui penyalur Itu hubungan kerja Yang tidak langsung Oke Oke Penyalur tenaga kerja Tenaga PRT Sejauh Itu hubungan Yang bisa kita buat Lebih detail Lebih formal Karena apa Melalui penyalur Kita yang harus Kita lindungi adalah Biar tidak terjadi Human trafficking Yes Perdagangan manusia Kenapa Karena banyak Dari proses itu Tenaga kerja Pekerja rumah tangga itu Dia disalurkan Dokumen admin Duknya ditahan Gajinya dipotong Dan lain-lain Sebagainya Itu banyak sekali Karena apa Yang menyalurkan mereka Sejauh ini Yayasan Yayasan ya Tidak Berbadan hukum Seperti PT Dan sebagainya Bukan Itu makanya Di dalam rancang undang-undang ini Kita usulkan Itu dirubah Karena undang-undang Yayasan sendiri Bang Ya betul Berbedanya kan Barangnya itu kan Yang satu Yang satu Si Pirok Dorokhole Yang satu ILS Oke oke Jadi nanti akhirnya Harus Berupa PT Atau CV Begitu Ya Badan usaha Yang berbadan hukum Oke Dan kemudian Level Koordinasinya Kami turunkan Yang sejauh ini Yayasan ya Terdaftar Di level provinsi Hari ini Di kabupaten dan kota Biar kemudian Controlling Apa ya Pengawasan Dari di snaker Setempat langsung Bisa And so on Gitu Bang Oke 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 Nah Lalu kemudian Kita juga harus buat Namanya pelatihan Dan pendidikan Karena apa Ya Sejauh ini Gitu kan Harus ada Misalnya Orang yang jadi babysitter Kan dia tentu Harus tahu Jenis susu Pemaham Ya Apa namanya Siklus hidup bayi Dan lain-lain Sebagainya Bukan hanya Dia ditempatkan Begitu saja Misalnya Kalau yang mencuci Misalnya Bang Ada jenis kain Katun Ada jenis kain sutra Jangan main Hantam kromu aja Hancurnya barang itu kan Iya Bistrika Yang jeans Dipakai untuk sutra Kan hancur barang itu Nah itu Bang Gak maksudnya kan Nah maka kemudian Itu klaster yang direkrut Secara tidak langsung Nah Maka kemudian Klaster kedua Ini klaster ini Di klaster yang tidak langsung ini Boleh kita buat Namanya Perjanjian kerja Boleh kita buat Namanya Kesepakatan kerja Nah Klaster yang kedua Ini klaster yang kemudian Klaster yang direkrut Secara langsung Abang Misalnya ada ponahan abang Di kampung Masih nanggur Terus abang Jadikan sopir Kan boleh Kan tidak perlu Abang sama Kemunakan abang Buat perjanjian kerja Tergantung Sepakatan Udah sama Ponaakan saja Tetapi Harus juga ada Rambu-rambu Sehingga dia punya Hak dan kewajiban Terjaga Itu yang Kita atur Jadi Yang kedua ini Relasi kerja Yang lebih Sifatnya Sosiokultural 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 ini Dia direkrut Secara langsung Yang abang bilang tadi Apa hak Yang paling utama Di dalam Isu Rancangan Perlindungan Pekerjaan rumah tangga Ini adalah Satu Relasi kerja Dan jam kerja Relasi kerja Harus manusiawi Bang Jangan kemudian Kalau Jadi Di dalam Apa ya Di dalam Teori Labor itu Perbedaan antara Formal labor Sama Informal Informal Itu adalah Kalau formal labor Itu meminta Menolak Fleksibilitas Karena mereka punya Office hour Kan 8 jam Habis itu Punya Kontrak kerja Yang details Dan Hak yang details Ada serikat kerja Nah Di dalam Pekerja rumah tangga Ruang dan waktu Antara si Pemberi kerja Dan pekerja rumah tangga Itu kan Berhimpitan Bang Kan tidak bisa Dipisahkan ruang Dan waktunya Kan Karena Urusan privat Jadi ruang Di ruang Privat Di rumah Dia di domestik Hadir di ruang Dan waktu yang sama Maka kemudian Fleksibilitas Itu menjadi Kekuatan Dua belah pihak Baik itu Kekuatan Si pemberi kerja Ataupun kekuatan Si pekerja rumah tangga Misalnya Ah ibuku sakit Di rumah Aku mau pulang Langsung kan bisa Jadi Yang paling prinsip Yang paling fundamental Kita lindungi adalah Relasi kerja Dan jam kerja Yang kedua adalah Banyak diantara mereka Yang berbeda Keyakinan Dan agama Bang Persis Maka kemudian Bagaimana kemudian Memberikan Jaminan Menjalankan Keyakinan Dan agama Bagi Mereka Tersebut Nah Jadi Ini Rancangan Undang-undang Yang azasnya Adalah azas Kekeluargaan Azas Kekerabatan Tetapi Kakak Willy Sebentar Selain Tadi Relasi kerja Dan jam kerja Tentu usia Juga harus Dibahas di sana Dimasuk Karena Tadi Dari data Yang kita perlu Dari Mbak Lita Usia 9 tahun Juga bisa dikerjakan Dan itu tentu Bertentangan Dengan Undang-undang Tenaga Kerja kita Itu yang pertama Yang kedua Tadi Ada Klaster kedua Itu yang langsung Karena Kekeluargaan Menyangkut Sosiokultural Dan memang Tidak bisa disamakan Di Negara Eropa Dan sebagainya lah ya Tetapi Ada pertanyaan Saya Apakah nanti Jika ini menjadi Undang-undang Tidak bertentangan Dengan prinsip-prinsip Dasar yang Ditetapkan oleh ILO Karena ILO Di sana Mengatakan Ada hubungan Kerja dan kontrak Kerja Gimana Abang udah baca Menaskah Konvensi ILO Tentang Domestic workers Domestic workers Saya Hanya Lebih Menekankan Pada Kontrak Kerjanya Mereka Pun Itu Prinsipnya Sangat Flexible Kalinya Bang Tidak Detail Karena Mereka Tau Kendala Utamanya Kan Gini Eropa Amerika Sama Kita Di Asia Itu Berbeda Kita Di Eropa Dan Asia Itu Mereka Kan Menganut Namanya Regim Kerja Rejim Kerja Yang Bernama Industrialis Yes Nah Di kita Kan Tidak Semata Mata Industrialis Orang Yang Bekerja Di Industri Kita Itu Kecil Kalinya Bang Tiga Jutaan Nah Maka Kemudian Kalau Kita Berpikir Industrialis Ini Aku Bilang Tadi Undang Undang Ini Gak Akan Pernah Jadi Aku Sudah Buat Format Seperti Ini Masih Dibully Nya Abang Ini Sama Orang Iya Jadi Harus Belok Dikit Bukan Belok Ini Berbicara Ini Undang Undang Yang Sebenarnya Indonesia Bang Kalau Kita Tahu Pancasila Itu Sosio Demokrasi Sosio Nasionalisme Nah Ini Undang Undang Yang Berbasis Kepada Sosiokultural Sosiokultural Aku Sudah Buat Hubungan Kerja Yang Seperti Itu Aku Bahasakan Hubungan Kerja Yang Gotong Royong Hubungan Kerja Yang Pancasila Is Dua Kali Aku Dibully Di Dalam Sidang Bamos Apa Itu Seperti Apa Perlu Kita Tahu Juga Itu Apa Mereka Bilang Nanti Kalau Seperti Ini Bisanya PRT Kita Menjarain Kita Nanti Habis Ini Kalau Ada Undang-undang PRT Habis Ini Ada Undang-undang Cukanggali Sumurnya Kalau Dia Menganiaya PRT Dan Dia Memenjarakan Itu Pidana Jadi Mereka Alasannya Tapi Gini Spirit Mayoritas Teman-teman Di balik Waktu itu Aku lanjutkan Sikit Spirit Teman-teman Mayoritas Ini Undang-undang Sudah selesai Sudah selesai Di balik Aku Pimpin Aku Ketop Lalu Itu Skornya Waktu itu 72 72 Ya Jadi 7 fraksi Mensepakati 2 fraksi Menolak Kita Tau lah Yang besar Itu Yang dua Itu Ya Tidak Usahlah Aku Ngomong Sudah Tau lah Kita Lanjut Arusnya Secara Tatip Bamus Tidak Boleh Kemudian Memparkir Ini Bahasa Lita Tadi Mengendapkan Tidak Boleh Tugas Bamus Itu Cuma Mengiakan Tidak Nah Sayangnya Kemaren Tidak Di voting Nah Mungkin Besok Bamus Berikutnya Aku Minta Voting Jadi Biar Kemudian Ini Disidangkan Di Paripurna Sebagai Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR Ini Masih Panjangnya Ini Bang Oke Oke Kita Kita Mau Tahu Dulu Ini Kemaren Apa Cerita Di Bamus Itu Alasan Administratif Ini Kayak Zaman Kalau Di Bahasa Awam Di Kampung Saya Sana Administrasinya Mana Ini Menyangkut Uang Atau Apa Apa Yang Dimaksud Oleh Bamus Karena Urusan Administrasi Sehingga Tidak Dibawa Ke Paripurna Apa Itu Kalau Bahasa Kampung Kita Itu Apa Itu Jadi Urusan Administrasi Dibilang Bahasanya Suratku Itu Surat Balik Itu Belum Didiskosisi Dari Biro Pimpinan Padahal Aku Sudah Punya Tanda Terimanya Loh 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 Ada Ada Sesuatu Ini Coba Lebih Jelas Lagi Itu Kakak Jangan Kalau Itu Dijelaskan Jangan Nanti Kini Biar Ini Tidak Menjadi Sebu Proses Yang Konspiratif Tapi Kita Harus Tetap Dorong Aku Pesan Sama Teman Teman Aku Berjuang Kita Berjuang Bersama Karena Modalitas Kita Kuat Kita Punya Tujuh Fraksi Yang Sepakat Dengan Ini Inilah Yang Kemudian Menjadi Spirit Kita Ini Yang Menjadi Modal Dasar Kita Untuk Kemudian Kita Harus Terus Apa Ya Harus Terus Menjaga Modalitas Ini Nah Jadi Prinsipnya Adalah Bagaimana Step Berikutnya Aku Sudah Bersurat Kepimpinan DPR Untuk Kemudian Dimasukkan Kembali Ini Kedalam Paripurna Pembukaan 15 Agustus Berikutnya 15 Agustus Depan Oke Pimpinan DPR Kan Otomatis Pimpinan BAMUS Juga Ya Di situ-situ Juga Itu Ya Tapi Kalau Sudah Masuk Paripurna Biasanya Suasananya Beda Bang Kan Kalau BAMUS Tertutup Kan Kalau Paripurna Pasti Semua Orang Pengen Dikeplokin Kan Bang Tetapi Ya Itulah Tadi Mbak Lita Jauh Mengatakan Ada Political Memang ya Demokrasi Seperti itu Tidak Matematis Sekali Disitulah Indahnya Katanya Berdemokrasi Di ruang Di DPR Kita Nah Berikutnya 15 Agustus Sudah bersurat Kepimpinan DPR Kapan Aku Minta Untuk Kemudian Enggak Aku Minta Ini Tetap Diagendakan Untuk Masuk Paripurna Diagendakan Untuk Di Resmi Oh ya Cara resmi Panja Buat surat Kepimpinan DPR Pertanggal Berapa itu Suratnya Bukan Panja Lagi Bang Ini statusnya Udah Balek Oh Balek Oke Balek Pertanggal Berapa itu Surat Maksudnya Kalau surat Sebelumnya Sudah ada Ini menegas Surat Penegasan Lagi aja Iya Yang itu Yang saya maksud Surat Penegasan Itu yang terakhir Karena Yang gagal Paripurna Kemarin Itu kan Tanggal 17 Kamis Kemarin Setelah Bikin surat Surat lagi Gini Setiap Proses Yang selesai Harmonisasi Dan Panja Di Balek Itu pasti Kami bersurat Bang Oh Sekalian Sekalian Jadi Itu Ini hanya Semacam Reminder Bang Kalau surat Resminya Udah ada Ada jauh-jauh hari Jadi Kira-kira Isinya Kami ingatkan balik Biar jangan lupa Tengok-tengok Layang dulu itu Udah ada Barang itu Lihat lagi Kira-kira Begitulah Bahasanya Ini untung Kita awak Naka Kalau awak Naka Awak costing Barang itu Ribut Baik Baik Halus dulu Kan begitu Tetapi Lobby-loby Apakah dilakukan Kita Dua partai Ini kan Bagaimanapun Rakyat Tidak Mungkin melihat Ada yang di dalam Saling seperti ini Rakyat kita ini Apalagi PRT kan Ingin melihat Ini soft Tetapi Lobby-loby Tentu dilakukan Prinsipnya Bukan hanya Lobby bagi aku Aku minta Mereka baca Aku bilang Aku bikin Summary-nya Baca ini Undang-undang Dimana letak Salahnya Dimana letak Ketakutannya Karena apa Kalau mereka baca Artinya Ada pertanyaan-pertanyaan Ini kan tidak Ada Tingkat literasi Kita Lemah Dan yang paling penting Adalah Ini salah satu Undang-undang yang populis Yang harus kita catat Di tengah Wajah DPR Yang begitu Hardcore Semua undang-undang Yang dibahas Jadi aku ini Ngambil semua RUU yang miskin-miskin Aku ambil semua Bang Undang-undang Yang gak ada Gak ada Hepengnya Aku pegang Semuanya itu Tapi doa dari Orang-orang kau Marjinal Itu makbul Luar biasa Kakak Will Bukan Politik itu kan Kata Pak Surya Keberpihakan Jadi aku diajarin Pak Surya itu Kau berpihak Kemana Kau mau berpihak Kepada orang miskin Yang selama ini Susah dibela Disana kau tunjukkan Eksistensinya Disanalah garis perjuangan itu Kalau yang lain-lain Gak perlu kau bela Banyaknya itu Pasukannya Oke Jangan dilanjutkan itu Nanti di tempat lain saja Kita bahas Oke Berikutnya Sudah bersurat Tanggal 15 Agustus Diminta Oleh Balek Agar itu Diparipurnakan Tapi biasanya Ini masyarakat Masyarakat Sebelum 15 Agustus Bisa loh Berhenti di tengah jalan Bisa berbelok Kemana Sudah ada strategi lain Kami Aku sudah komunikasi Kepimpinan semua ya Kepimpinan DPR Kemarin Aku Ya Istilahnya Semua Pak Supratman Dari Balek Sudah mengatakan Kami Kami kalau insya Allah Di pimpinan Balek Solidnya Bang Solid ya Oke Karena Solidaritas kami Ini kan undang-undang Yang diusung oleh Balek Ya Jadi Kami waktu itu Pimpinan-pimpin Bang Kapoksi Juga sama Ya kita harus Ada Apa ya Komitmen lah ya Ada 10 juta Rakyat Indonesia 5 juta di dalam 5 juta di luar Bagaimana Kemudian ini Undang-undang ini Meletakkan Abang tadi bilang kan Wah biadak Kalinya kita ini kan Abang bilang kan Orang berhadap Tidak berhadap Ya tidak berhadap Itu kan Abang Efumismenya ini Tidak berhadap Itu kan Idem di tobi Adapnya itu kan Ya Biar agak Ini halus dikit Sama Jadi Kalau undang Perlindungan pekerjaan rumah tangga ini Menjadi undang-undang Dia mengangkat Harkat derajat Dan level Dari peradapan kita Itu Itu yang harus kita Apa ya Perjuangkan secara bersama-sama Gitu Karena Aku ingat Abang ingat Ada Fanplate Sarinah itu Oh Bukunya ada disini Ambil buku Sarinah Itu buku favorit saya Gini Aku lagi nulis Bukunya Soekarno Sarinah Aku kirim ke abang Abang muat di media Indonesia Ini tulisan kedua aku Bahwa Aku kutip begini Kenapa Soekarno Memberinya nama Sarinah Sarinah itu Pengasuhnya Soekarno Betul Mboknya Betul Jadi Bung Karno Memberikan Penghormatan Yang luar biasa Kepada pengasuhnya Sarinah Untuk Memberikan apresiasi Karena Sarinah lah Yang memberi Memperkenalkan Cinta kasih Dan kasih sayang Kepada seorang Soekarno Maka kemudian Dia disematkan Sebagai Fanplate Yang luar biasa Itu Oke Jadi pimpinan DPR kita Setelah berkomunikasi Kemarin Kalau balik Sudah clear Tinggal pimpinan DPR Terutama Yang dua tadi Itulah Yang dua tadi Partai besar Senior-senior Kita itu Di negeri ini Sinyal positif Muncul dari mereka Kakak Willy Ya Gini Bang Katanya Perjuangan itu Tidak Seperti hujan Yang jatuh Dari langit Tapi sebuah Hal yang kita Rebut Namanya berjuang Harus inilah Kita Oke 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 Jadi Mudah-mudahan Sinyal positif Itu bisa Gini Saya selalu Sangat suka Baca Ini bukunya Dan ini Biar tahu Ini tahun Ini dari mertua saya Ini dari mertua saya Ini tahun 63 Ini cetakan tahun 63 Ini kakak Sarinah Sarinah itu Pekerja rumah tangga Maka kemudian Kata Bung Karno Sekali lagi Jas merah Jangan pernah Lupakan sejarah Lupakan sejarah Jangan pernah Sekali kau Lupakan sejarah Saya tahu Arahnya ini Dan mudah-mudahan Ini bukan Hanya Secara politik Juga Ya Ruh Soekarno Dan semangat Soekarno Ini Mereka ingat Agar ini bisa Digoalkan Dan RUU PRT Ini bisa menjadi Undang-undang Tahun ini Kita berharap Dan pers juga Kami terutama Dari Medi Indonesia Akan mendukung Agar ini segera Menjadi undang-undang Segera menjadi undang-undang Nah terakhir Kakak Willy Kita sudah lebih Tetapi saya minta Yang pesan terakhir Apa yang disampaikan Ini disampaikan Kepada DPR Kepemerintah Dan Kepada Para pekerja Rumah tangga Kita Politik adalah jalan Untuk kemudian Bagaimana kita Memperjuangkan H-H kita Maka Berpolitik itu Benar-benar Mencerminkan Keberpihakan Nah disanalah Kemudian Politik Sebagai sebuah Medan Ya Kalau dia Berpihak Kepada yang hitam Dia jadi hitam Tapi kalau dia Berpihak Kepada yang terang Dia akan jadi terang Nah tentu Perjuangan ini Bukan hanya Perkara orang per orang Tapi berbicara Tentang komitmen Perhadapan Ayo bersama-sama Kita bergandengan tangan Karena tidak ada Sesuatu yang Jatuh dari langit Kita ingat Bagaimana Civic rights Atau Civil rights Diperjuangkan oleh Martin Luther King Jr Itu Suatu hal Yang kemudian Berdarah-darah Tidak Tidak mengemis Tapi menunjukkan Mari berjalan Bergandengan tangan Walk and in hand Untuk itu ya Mari bersama-sama Jangan pernah patah Harapan Patah semangat Masalah Operan-operan bola Luar dalam parlemen Itu satu hal yang sinergis Tidak dikotomis Aku dulu Yang di luaran Sekarang di dalaman Toh spiritnya tetap sama Semangatnya tetap sama Mari berjuang bersama Begitu abangku Jadi optimis ya Tahun ini RUU PRT Menjadi undang-undang PRT Harus optimis bang Harus Baik Terima kasih kakak Willy Optimisme itu yang Kita Selalu gelorakan Dan kita jaga Tanpa optimisme Apa yang bisa kita lakukan Dalam hidup kita yang Mungkin Hanya beberapa tahun Bagaimana manusia Bisa hidup Di bumi yang Luar biasa ini Indonesia ini tanpa optimis Yang luar biasa Dan saya pikir Permincangan kita ini Juga memberikan optimisme Bahwa undang-undang Perlindungan pekerja rumah tangga Bisa terrealisasi Tahun ini Terima kasih kakak Willy Terima kasih buat Baik Salam perjuangan Salam restorasi Saya ikut Nasdem dulu kali ini Karena kakak Willy Saya tahu dari partai Nasdem Bukan mau kampanyekan Kakak Nasdem Partai Nasdem Tapi kakak Willy Wah Baik Sebelum terlalu jauh Nanti dikirim kita kampanye Sebaiknya saya akhiri Selamat malam kakak Willy Sampai ketemu Di diskusi berikutnya Horas 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 Ya Nah itulah diskusi kami Diskusi kita Menyangkut Nasib Rancangan undang-undang Perlindungan pekerja rumah tangga Dari Mbali Tanggera ini Kita mendapat gambaran Bagaimana Perjuangan mereka Bagaimana Undang-undang ini Diperjuangkan Agar menjadi Undang-undang Untuk melindungi Para pekerja rumah tangga Bukan hanya di Indonesia Juga pekerja rumah tangga Di luar negeri Kita sangat tahu Kita bisa merasakan Bagaimana besarnya Jasa para pekerja rumah tangga Tetapi kita mengabaikan Nasib mereka Kita tidak mau Sedikit saja berkorban Agar Mereka ini Betul-betul Bisa Sejajar dengan Para pekerja lain DPR Pemerintah Adalah muara Itulah harapan besar Dari Willy Aditya Sebagai ketua panja Dia juga Sebagai wakil ketua Badan legislatif Memberikan harapan Positif Harapan besar Kita tunggu 15 Agustus 2020 Sebulan lagi Kita Dengar dari Kakawili Aditya Sudah bersurat Kembali Kepimpinan DPR Mengingatkan Bahwa Rancangan undang-undang itu Rancangan undang-undang Perlindungan PRT Sangat penting Sangat urgent Karena menyangkut Nasib kita Sebagai bangsa Bukan hanya dalam negeri Juga di luar negeri Agar itu dibawa Ke rapat paripurna Dan kemudian disahkan Menjadi undang-undang Kita sangat punya harapan besar Dan Sepada pembaca Medi Indonesia Sahabat kami Kita Mohon dukungannya Dan terima kasih Atas perhatian Dan dukungannya Selama ini Terhadap acara ini Terhadap program Journalist on Duty Mohon maaf Kalau ada yang Tidak kami sampaikan Ada komentar Maupun pertanyaan Yang tidak bisa kami Tampung Karena waktu kita Sangat sempit Mudah-mudahan Dalam diskusi Atau program berikutnya Komentar Ataupun pertanyaan Anda Bisa kami Tangkap Dan kami Akan Salurkan Dan kami Terima Dengan baik Sampai jumpa Pada acara berikutnya Dalam program Journalist on Duty Setiap Senin malam Dengan topik-topik Yang lain Selamat malam Sahabat Medi Indonesia Sampai bertemu kembali